Intro Usai mendapatkan korban, Bebeng dan teman-temannya langsung mengeluarkan fitnah yang membuat korban semakin bingung dan tertekan Lu selalu nipu ya, kawan gue ya, masih mau kerja, tapi kebohong lo Udah semua yang ini, apa yang kamu jangan sampai ini ya, jangan sampai bohong kamu Jika korban berusaha melawan, para pelaku akan mengancam dengan senjata tajam Ya, karena si korban ini bertele-tele, ya kita sedikit rambut kecerasan Yang ekofisi itu, ya kita tetapkan bisa angkat dikit Demi melancarkan aksi busuknya, Bebeng dan teman-temannya mengaku, tak segan untuk melukai korban Kalau pernah, dulu itu, pernah begitu, ada yang dua kali balik saya, bohong ya, saya ambil kekerasan juga Saya pahalnya tuh, nah baru masuk Kamu bohong, kalau rekan saya nanti ke sini lagi, kalau kamu bohong, cepat kamu benar-benar Coba tadi ngomong, loh Setelah selesai beraksi, Bebeng dan komplotannya akan berkumpul di suatu tempat untuk berbagi hasil merampok Ada yang dibagai rata, ada yang dijual, enggak, enggak, ya kalau mempunyai dapat hape tiga, kan orangnya berempat Eh, jual aja semua Kalau dalam sehari kita dapat 4 orang, itu hape dapet 8, ya kita punya satu-satu, empat jual Buatnya becak rata, gitu doang Nanti sih, masing-masing pencar Kalau kita kumpul lagi, kita telepon Kumpul, pertemuan di mana, gitu Ada sasaran, enggak, nih? Bagi tiga aja, ya? Ya, boleh, lagi tiga 1, 2, 3, 4, 5, ini kamu 1, 2, 3, 4, 5, ini kamu, ya? Oke, pas, ya? 1, 2, 3, 4, 5, ya? Nah, masih 200 Nanti buat ini aja, nih, boleh pegang buat kamu, nih Ya, oke, ya? Modus gendoh hanyalah satu di antara sekian banyak akal bulus para pelaku perampokan Selama ada kesempatan, maka para pelaku gendoh akan terus melancarkan aksinya Jadi, kejahatannya lama tetap, tapi ada alat baru Kejahatannya lama, tapi ada cara yang baru, nih Jadi selalu, selalu begitu Jadi, kejahatan terhadap harta penda itu tetap akan ada Tinggal cara-caranya akan selalu berubah Cara yang lama enggak mungkin dilakukan, sekarang cara yang baru Bebeng sendiri mengaku lebih memilih mencari uang melalui tindak kejahatan Menurutnya, mendapatkan nafkah dari pekerjaan halal lebih sulit daripada merampok Kalau pekerjaan yang lain susah, bang Kan kudu ada koneksi, ruang Kalau ini kan kerjaannya paling gampang, ibaratnya kan Tinggal deketin aja korban, kita udah dapet Yang penting mental kita, bang Dalam melakukan itu, ya mental kita harus ada Untuk menghentikan aksi kejahatan, khususnya perampokan Seluruh elemen masyarakat harus saling membantu Jangan lengah saat berada di ruang publik Dan laporkan jika melihat peristiwa kejahatan Untuk masyarakat, ya dalam bergerak di ruang publik Ya, khususnya perjalan kaki dan sebagainya Tentunya yang pertama harus diperhatikan adalah Agar tidak menampilkan penampilan atau barang-barang yang mencolok Contoh perhiasan, yang berlebihan, ya dan sebagainya Barang-barang mewah yang bisa nanti menimbulkan ya Hal-hal yang tidak diinginkan Ya tentunya ini harus ada kesadaran dari masyarakat sendiri Kemudian tentunya juga masyarakat dimanapun berada Kalau di wilayah Jakarta, saya rasa semua wilayah ini Ada kantor polisinya yang terdekat Ya tentunya kalau mengalami gangguan Ataupun hal-hal yang bersifat kriminalitas Bisa melaporkan kepada polisi yang terdekat Atau mungkin bisa juga menggunakan media sosial untuk melapor Karena kita juga telah memiliki berbagai media sosial Yang tentunya sudah kita sampaikan kepada masyarakat DKI khususnya Adanya tayangan ini diharapkan dapat meningkatkan Kewaspadaan terhadap aksi kejahatan yang mungkin terjadi di sekitar kita Ingat, kejahatan bisa terjadi kapan saja Di mana saja dan menimpa siapa saja Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini Karena kami sudah memberitahukannya Terima kasih telah menonton!